Kazuo Ono adalah seorang penari Jepang yang menjadi guru dan tokoh inspiratif dalam bentuk tarian yang dikenal sebagai Butoh. Dia adalah penulis beberapa buku tentang Butoh, termasuk The Palace of War Through the Sky, The Seen World of Workshop, dan Food for the Soul. Dua yang terakhir diterbitkan dalam bahasa Inggris sebagai Kazuo Ono World, From Without and Within pada tahun 2004. Ono pernah berkata tentang karyanya, hal terbaik yang dapat dikatakan seorang kepada saya adalah saat menonton penampilan saya, dan mereka mulai menangis. Ono lahir di kota Hakodate, Hokkaido pada 27 Oktober 1906. Dia mendemonstrasikan bakat atletik di sekolah menengah pertama dan lulus dari perguruan tinggi atletik pada tahun 1929, dan mengajar pendidikan jasmani di sekolah menengah kristen. Lalu pada tahun 1933, Ono mulai belajar dengan biodir tari Jepang modern Baku Ishii dan Takaya Eguji, yang membuatnya memenuhi syarat untuk mengajar tari di sekolah perempuan Sosin di Yokohama, yaitu tempat ia pensiun pada tahun 1980. Lalu pada tahun 1938, Ono direkrut menjadi tentara Jepang sebagai letnan, dan kemudian diangkat menjadi kapten. Dia melawan di China dan New Guinea, di mana dia ditangkap dan dikebumikan oleh Australia sebagai tawanan perang. Perang dan kengeriannya memberikan inspirasi untuk beberapa karya selanjutnya, seperti tarian ubur-ubur, yang dianggap sebagai kehidupan tentang penguburan di laut yang dia amati di atas kapal yang mengangkut tentara kembali ke Jepang. Setelah perang usai, ia mulai mengerjakan angkatannya lagi dan menampilkan karya solo pertamanya pada tahun 1949 di Tokyo. Lalu pada tahun 1950-an, dia mengajar meme studio dengan Shinya Ando oleh Hironabu Oikawa. Kemudian dia bertemu Tatsumi Hijikata, yang menginspirasinya untuk mulai mengolah Butoh, yaitu sebuah bentuk tarian baru yang berkembang dalam kekacauan lanskap pasca perang Jepang yang menjemukan. Hijikata yang menolak bentuk-bentuk dari barat yang populer saat itu mengembangkan kosa kata gerakan dan gagasan bersama Ono, dan kelompok kolektif yang kemudian pada tahun 1961 ia menamai gerakan Onkoku Butoh. Selama tahun 1960-an, Ono mencari gayanya sendiri saat berkolaborasi dengan Tatsumi Hijikata. Lalu pada tahun 1977, ia melakukan pemutaran perdana solonya di LA Argentina Sob, yang disutradarai oleh Hijikata dan didedikasikan untuk penari Spanyol terkenal, yaitu Antonia Marse, yang pernah dilihatnya tampil pada tahun 1926. Ia menerima penghargaan lingkaran kritikus tari Jepang yang bergensi untuk petunjukan dan kemudian melakukan tour. Mempengaruhi dunia tari internasional dari Festival Internasional ke-14 di Nancy, hingga debutnya di Amerika pada tahun 1981 di Klub Theater Experimental La Mamadi, kota New York. Kota-kota lain dalam tour tersebut termasuk Starburg, London, Stuttgart, Paris, dan Stockholm. Dengan penyutradaraan Hijikata, Ono menciptakan dua karya besar lainnya, yaitu My Mother and Datsy, yang dibawakan bersama anak-anaknya yaitu Yoshito Ono. Ono mendirikan Keizuwe Ono Dance Studio pada tahun 1949 dan membangun Studio Kami Hosikawa pada tahun 1961 di Hudukaya Yokohama. Untuk pembuatan dan latihan koreografinya sekarang di bawah naungan putra Yoshito Ono. Studio tari Kazuo Ono mengadakan loka karya dengan memproduksi pertunjukan dan telah membuat arsip butoh, mengumpulkan dan mengklarifikasikan semua materi yang berkaitan dengan butoh dan warisan Kazuo Ono. Lalu pada tahun 2001, meski kehilangan kemampuan berjalan, Ono terus tampil dan mengembangkan cara untuk mengekspresikan dirinya melalui tarya. Walaupun hanya dengan menggerakkan tangannya saja. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Ono berada di bawah asuhan perawat di rumahnya. Tetapi dia tetap melanjutkan penampilan panggungnya, terutama dalam karya butoh dari putranya yaitu Yoshito Ono. Lalu pada Januari 2007, dia membuat penampilan publik terakhirnya di Hyakaryoran Yoshito di sebuah gala merayakan ulang tahunnya yang keseratus. Ono meninggal karena gagal nafas pada 1 Juni 2010 di Yokohama, Jepang pada usia 103 tahun. Sehat ini, sampai jumpa lagi di bahasa menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!